Dan kerennya lagi, pintu ini sudah mengusung automatic garage door. Kita coba buka dulu ya. Pak, tolong bantu dibuka. Keren banget. Jadinya ini dibuatnya seperti kiri dan kanan. Dan di bagian dalamnya pun sudah bisa diparkirin untuk dua mobil lagi. Terima kasih, Pak. Halo, Sobat Blessing. Ketemu lagi dengan saya, Andrian, di channel YouTube kita, Blessing Interior, yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan emas, kalau saya bisa bilang, untuk mereview salah satu rumah yang super mewah banget di daerah BSD. Tepatnya di Nava Park Cluster Layton. Ini keren banget rumahnya. Rumahnya itu, show unitnya kita lihat sebentar yuk. Untuk informasi lebih lanjutnya, ini adalah tipe 12. Jadi ada tipe 12 dan tipe 15. Tipe 12 dikali 25, dengan land areanya 300 meter persegi. Dengan building areanya 454 meter persegi. Jadi di area sini bisa kelihatan rumahnya ini super tinggi banget. Dengan banyaknya jendela yang besar-besar. Bagus banget dengan permainan daripada industrial juga. Jadi ini disebutnya sebagai modern industrial minimalis juga. Oke, lihat ke dalam dulu yuk. Dikit yuk. Di area parkirannya ini bisa untuk dua mobil. Jadi ada outdoor garage dua mobil dan di indoor garage ada dua mobil juga. Dan kerennya lagi, pintu ini sudah mengusung automatic garage door. Kita coba buka dulu ya. Pak, tolong bantu dibuka. Keren banget. Jadinya ini dibuatnya seperti kiri dan kanan. Dan di bagian dalamnya pun sudah bisa diparkirin untuk dua mobil lagi. Terima kasih, Pak ya. Nah, di area sini adalah area untuk masuk ke dalam rumah. Melalui pintu sebelah kiri saya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan melihat untuk servis areanya dulu. Yuk kita lihat secara cepat dulu. Jadi di bagian sini adalah area service area. Di bagian sini adalah kamar mandi untuk ART rumah tangga. Di bagian sini adalah kamar tidur ART rumah tangga. Ini make it simple aja. Size-nya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk satu sampai dua orang di sini. Oke, jadi di bagian kanan saya ini, ini langsung mengarah ke arah outdoor yang menyambung langsung ke arah kamar bawah yang dijadikan sebagai tempat gym. Tapi nanti kita lihat dari dalam rumah aja. Tapi kalian bisa lihat di sini suasananya enak banget. Ada tangga tinggi yang langsung menghubungkan ke atas tempat toren. Tinggi banget. Di sini juga ada outdoor juga. Bagian atasnya ada kolam renang dan sebagainya. Tapi stay tune terus untuk melihat review kita untuk di Latte 2. Nah, di sebelah kanan saya ini lagi ada tangga yang langsung mengarah ke dapur kering. Jadi dapur basahnya atau dapur kotornya ada di bagian bawah sini. Di sini di dapur kotor, mungkin make it simple. Tidak hanya panjang, tapi cukup untuk taruh satu kompor, satu tungku. Ada tempat closet sink ya. Wastafel sink ya. Di sini ada tempat untuk cuci baju. Dan di bagian sini, lihat sebentar. Ada area untuk jemur baju. Karena di sini bisa buat mesin cuci. Sebenarnya mesin cuci pun bisa taruh di sini. Dan di sini ada jalusi besi yang membuat ruangan ini tidak jadi kelihatan kumuh dari depan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jemur baju, hawa masih masuk, panas matahari masih masuk. Tapi dari luar tetap kelihatan bagus dan modern. Kita lihat bagian sana yuk. Nah, di area tempat parkir mobil pun, di sebelah kanan saya ini ada tempat untuk penyimpanan lagi. Jadi ini biasa untuk tempat-tempat penyimpanan seperti oli, bahan-bahan mobil yang tidak terlalu terpakai bisa taruh di sini. Nah, kita akan review rumahnya langsung dari pintu utamanya langsung. Ya, ikut saya. Sebelum kita masuk ke dalam pintu utamanya, ini di sebelah kanan saya. Kita akan melihat area sisi sebelah kiri dari rumah. Karena anggapnya rumah ini adalah rumah huk. Jadi ada beberapa taman yang lumayan besar. Dijadikan kolam ikan. Bisa dijadikan di sini. Ada beberapa level untuk kolam ikannya. Dan jalannya berbatu-batu di sini bagus banget. Karena semuanya enggak rata, jadinya lumayan menarik untuk disimak. Di bagian sisi samping ini pun juga bisa kelihatan jendelanya banyak yang tinggi-tinggi. Dan di sini pun ada tempat area untuk beristirahatnya juga. Dan kalau kalian lihat, di area sini ada tangga yang langsung mengarah ke atas. Tapi kita akan lihat tangga ini mengarahnya ke mana sih. Tapi kita bisa kasihin bahwa atas ini adalah tempat untuk bermain dan melakukan olahraga atau sports di atas. Jadi ini keren banget. Kita lihat dari pintu utamanya aja. Nah, sekarang ini kita akan lihat langsung dari pintu utama rumah ini. Pintu utama rumah ini, oh ini informasi dari rumah ini adalah tipe 12, 300 meter persegi untuk lain area-nya dan 454 meter persegi untuk building area-nya. Dan rumah ini sudah mengusung banyak sekali akses masuk ke dalam rumah ini melalui kartu, pin, fingerprint, dan kunci juga. Yuk masuk yuk. Nah, ketika kalian masuk ke dalam rumah ini, udah kerasa banget mewahnya rumah ini. Karena di area foyer ini, area yang biasa kita untuk terima tamu, jendelanya itu sudah memberikan efek yang sangat terang ke dalam rumah ini. Tinggi jendela ini yang bagus, tinggi jendela ini juga bagus. Jadinya, ruangan ini menjadi ruangan yang cocok untuk bertemu dengan tamu di area sini. Nah, ketika kita masuk mau ke arah tangga, di sini itu ada namanya kisi-kisi. Tapi kisi-kisinya bukan kisi-kisi yang berdempetan. Tetapi kisi-kisi di mana ini masih ada jarak sekitar satu jengkal, kurang lebih 20 cm, sehingga membuat rumah ini nggak kelihatan sepit sama sekali. Nah, bedanya dengan kluster yang sebelumnya kita review di Naco Park, namanya Laurel. Tangganya itu biasanya sembunyi di belakangnya lift. Tetapi di rumah Leighton ini berbeda sedikit. Yuk kita lihat sini sedikit. Tangganya itu ada di tengah ruangan. Ini sama seperti tipe Yuna yang akan kita review juga nantinya. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus untuk melihat update-update video yang ada di channel Blessing Interior ini. Nah, di sini tangganya terexpose kelihatan. Dan kalau kalian lihat secara singkat, di atas ini semuanya U-shape dan ini nyambung sampai atas. Dengan mengusung tema modern, minimalis di rumah ini, semuanya jadi lebih menarik banget. Nah, di sini pun juga ada lift yang langsung mengakses dari lantai 1 ke lantai 3 melalui lift ini. Tapi kita akan coba lift ini nanti ketika dari lantai 3 turun ke lantai 1. Sekarang ini kita review dulu ya bagian sini. Bagian backdrop rumah ini yang saya suka dari patternnya adalah pattern yang dibuatnya ada yang menurun, ada yang menyamping. Jadinya ini bagian bawah kelihatannya rumah ini menjadi lebih luas. Kalau di tengah sini kelihatannya rumah ini menjadi lebih tinggi. Jadinya pattern yang dibuatnya tidak simetris ini memang pilihan yang terbaik. Oke, ini adalah powder room pertama untuk rumah ini. Ini ada closet saja dan ada wastafel. Di bagian sini adalah kamar tidur sebenarnya. Tapi dijadikan sebagai tempat hobi atau tempat gym. Di area sini diilustrasikan, ini adalah tempat untuk treadmill dan sebagainya, untuk angkat barbel dan sebagainya. Dan ini adalah jendela yang langsung mengarah ke arah void area yang tadi kita lihat. Kita lihat secara singkat saja. Ini aluminiumnya juga bagus banget, berat, keren. Dan kalau kalian dengar dari sini, ini ada sedikit suara air terjun. Tapi di sini tidak ada air terjun nih. Nah, kita lihat tadi di lantai atas nih air terjunnya dari mana. Oke, di kamar ini pun juga ada drop ceiling yang saya rasa lumayan menarik banget untuk disimak. Karena di atas sini drop ceilingnya itu dibuat memakai panel kayu. Dan warna-warna worm white yang menyinari sekeliling daripada drop ceiling ini. Jadi ini keren banget. Satu fitur yang lumayan saya kagumi dari rumah ini adalah fitur pintu pivot. Jadi kalau misalnya kita tutup, pintu pivot ini akan membuat ruangan ini menjadi tertutup. Tetapi, apabila kita mau membuatnya menjadi ruang yang serba guna ataupun terbuka, kita tinggal buat pintu pivot ini seperti ini. Sehingga sirkulasi udara bisa menyebar dari ruangan sini ke ruangan sebelah. Sehingga ruangan ini tidak jadi bau apak. Karena ini tempat olahraga. Oleh karena itu, sirkulasi harus banyak. Oke, di bagian sini kita bicara singkat saja. Ini kelihatannya seperti panel. Semuanya kayu, tetapi sebenarnya ini adalah pintu wardrobe-nya. Kita lihat ya. Nah. Ini pintu wardrobe. Kelihatannya menyatu dengan backdrop-nya karena memang semua backdrop-nya ditutupi oleh HPL. Dan di sini juga ada backdrop juga. Dan di sini karena end suite bedroom, sehingga di dalamnya pun sudah ada kamar mandi yang digambungkan di dalam ruangan ini. Ini bagus banget. Ini keren banget karena bentukannya semuanya mewah. Pilihan warnanya juga modern sekali. Di sini pun juga ada rain shower. Tempat shower biasa. Dan ada untuk jacuzzinya juga nih, kita bisa bilang nih. Untuk bedpark-nya juga. Oke, kita sekarang akan lihat di area luar daripada tempat gym ini. Sebelum kita ke lantai dua, ini adalah area yang saya lumayan demen banget. Karena di area sini, ini tempat untuk kalau misalnya kita bisa bilang kongko-kongko kali ya. Tempat untuk ngobrol ataupun tempat untuk beristirahat dengan teman-teman, ngobrol. Ini enak banget. Karena di sini semuanya itu dikasih HPL, tetapi dibuat semuanya kotak-kotak. Jadi memang ini semua kelihatannya seperti tempat private ya di sini ya. Tapi memang di sini nggak dikasih pintu, karena ini memang terbuka. Dan ini semuanya dari atas ke kiri, ke kanan, dan sampai ke sini ada satu pintu kamuflase. Buat ke arah jendelanya. Jadi ini keren banget sih. Ini bagus banget konsep dari ini. Ini bisa jadi salah satu inspirasi Sobat Blessing. Untuk membuat satu tempat kongko-kongko atau hangout dengan teman di area seperti ini. Nah ini adalah jendela yang langsung mengarah ke samping rumah. Yang tadi kita lihat dari awal datang ke sini. Itu bisa lewat sini. Di sini bisa dibuka. Jadinya orang akses dari depan atau dari samping tetap bisa. Jadi ini rumah memang sudah diperhitungkan dengan baik. Untuk akses keluar masuknya, untuk sirkulasi udaranya, semuanya saya bisa angkat dua jempol. Oke, kita langsung naik ke lantai dua melalui tangga di sini. Yuk! Nah sekarang ini kita sudah ada di lantai dua. Lantai dua ini juga keren banget. Ada sisi sebelah kanan dan sisi belah kanan saya. Tapi sisi kanan saya ini ada langsung ke arah kamar tidur. Tapi kita akan review bagian living roomnya dulu yuk. Nah ini adalah tempat area living room yang digambungkan dengan dining room dan kitchen juga. Tetapi bedanya living roomnya di sini diilusrasikan tidak ada TV sama sekali. Jadinya memang hanya ada sofa yang berbentuk setengah lingkaran. Ada dining area, dining area-nya juga bisa di fit untuk delapan orang. Dan berbentuknya juga lumayan menarik. Karena tidak semuanya kotak, jadi berbentuknya seperti lonjong. Dan area kitchen-nya mewah banget. Karena ada island table-nya yang memanjang sampai ke sana. Dan ini lebarnya saya bisa asumsikan sekitar 90 cm. Karena lumayan bagus banget, 80-90 cm. Di sini dibuat gaya American karena tempat cuci tangannya itu di sini. Biasanya tempat cuci ada di sebelah sana, tapi ini tempat cuci di sini. Kompor ada di belakang saya. Dan di sini semua kabinetnya full height, ceiling. Dipakai dua tipe warna. Warna coklat, warna beige. Satu lagi warna putih, glossy, doff. Di sini ada one sealer juga. Dan ada kulkasnya. Nah, pintu ini mengarah ke arah dry kitchen. Eh, ke arah wet kitchen, mohon maaf. Tapi ini adalah tempat display kabinet yang saya lumayan demen banget. Karena dibuatnya itu semua terbuka. Tidak ada yang tertutup sama sekali. Tapi yang saya suka dari sini adalah lampu yang tertempel di marmer ini. Ini mewah sekali. Ini sampai dicowakin untuk dipasang LED ini. Jadi setiap amalan, kita bisa lihat. Dan ini marmer asli. Jadi ini kelihatannya mewah banget. Bagus banget. Sebelum kita review yang bagian belakang sana, kita akan review untuk wet kitchennya dulu. Yuk! Wet kitchennya ini pun ada area pantry. Ini adalah area pantry. Memang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di rumah Enchante yang kita pernah review sebelumnya, itu lebih besar pantry areanya. Tapi ini sudah cukup untuk dibuat beberapa tempat untuk dry food. Ataupun makanan-makanan kering. Seperti apa sih? Seperti beras, galon air, dan sebagainya. Itu bisa taruh di sana. Cadangan-cadangan makanan. Dan ini adalah wet kitchennya. Wet kitchennya juga bagus. Ada dua sisi. Sisi pertama dan sisi kedua. Sebelah kiri saya. Warnanya pun juga mirip-mirip dengan yang tadi dry kitchen ada warna beige coklat. Dicampur dengan glossy putih. Di sini pun juga saya demen dengan adanya permainan daripada jendela seperti ini. Jendela yang memanjang dari kanan ke kiri. Dan ini memberikan efek udara nggak bakal cepat pengap di sini. Karena di sini bisa dibuka dan di sini bisa dibuka. Dan ini memakai brand YKK. Kalian bisa lihat di sini. Adalah salah satu brand yang terbaik di bidangnya. Oke. Di sini memakai solid surface. Di sini tempat area fridge boxnya. Dan di sini adalah tangga yang langsung mengarah ke area surface area yang tadi kita lihat di bawah. Jadi untuk dapur kotor yang di bawah bisa naik ke dapur kotor yang kedua yang di lantai dua. Baru sampai ke dry kitchen yang di sebelah. Yuk. Sekarang ini kita akan mereview area outdoor yang tadi kita ngomongin dari awal nih. Jadi suara air terjun atau air mancur dari mana ini. Ternyata di sini ada kolam renang dengan air mancur di sebelahnya. Yuk kita lihat. Ini kita serasa lagi di vila Bali. Ini bisa ngerasa banget bahwa air daripada kolam renang ini itu memang lumayan enak banget. Udaranya juga enak banget. Dan di belakang sana pun juga langsung mengarah ke tempat tidur-tiduran. Santai-santaian. Yuk kita lihat di sini. Di sini tempatnya memang seperti serasa seperti vila di Bali. Jadi memang tempatnya itu sudah ada gazebonya. Sudah dibikirkan matang-matang. Dan di bagian sininya pun kalau kalian lihat ada area untuk barbecue party. Yuk kita lihat secara singkat dulu. Di sini adalah tangga yang mengarah ke tempat kolam tadi tuh yang pertama kali kita datang. Lihat. Di sini adalah tempat untuk barbecue-nya. Sudah ada meja-nya. Sudah ada tempat barbecue-nya. Tinggal siapin charcoal, arang, dan sebagainya. Sudah bisa pesta di sini. Dan memang ini dikhususkan untuk outdoor party. Memang di atas ini sudah tidak ada penutup sama sekali. Jadi kalau misalnya udaranya lagi bagus. Lagi sore, lagi mau sunset. Bisa makan sama keluarga di sini. Nah kita akan lanjut di area lantai tiga-nya. Jadi ini adalah backdrop living room atau backdrop sofa di lantai dua ini. Backdropnya itu seperti yang ada di area foyer dan di area tangga. Di mana backdropnya itu memakai dinding granit yang berbentuk seperti kisi-kisi. Dan di pattern-nya pun juga berbeda karena ada yang ke atas, ada yang ke samping. Dan ini full height sampai atas. Dan di bagian atas di sini pun juga banyak sekali kaca. Kalau misalnya kalian lihat, di area belakang sini tuh kacanya itu full. Sehingga membuat ruangan ini pencahayaannya itu bagus banget. Oleh karena itu sekarang ini memang lagi jam 2 siang. Sehingga ruangan ini sebenarnya kalau nggak pakai lampu pun sudah cukup terang. Jadi ini memang ruangan yang benar-benar bisa untuk kumpul keluarga. Ataupun keluarga besar juga bisa. Di sini pun juga ada kisi-kisi. Seperti yang di area foyer tadi, dijarakin 20 cm-20 cm. Tidak terlalu dempet. Jadi supaya sirkulasi udara dari area sini ke area sebelakang itu tidak tertutup. Dan di area sini pun ada satu kamar. Tapi sebelum kita ke kamar itu, di sini adalah powder room kedua nih, lantai dua. Kita lihat simpel aja. Ini hanya ada washtub dan ada klosetnya aja. Tapi shower-nya nggak ada. Di sini adalah area lift yang untuk lantai dua. Dan ini adalah kamar tidur di lantai dua. Hanya ada satu kamar tidur di lantai dua dan ada tiga kamar tidur di lantai atas. Kita lihat dulu yuk. Ini adalah kamar di lantai dua. Kita sebutnya sebagai master bedroom. Yuk masuk yuk. Kita tutup dulu pintunya. Oke, di area master bedroom ini enak banget. Suasananya, ruangannya juga panjang. Suasananya juga enak banget karena bisa langsung mendapatkan akses beranda yang langsung mengarah ke depan rumah. Kita buka dikit. Pintunya juga berat, ini bagus. Berandanya juga enak banget. Ini suasananya juga nyaman, asri. Karena bisa melihat banyak penghijauan nantinya. Memang ini lagi dalam tahap pembangunan. Tapi nanti ke depannya itu banyak sekali taman-taman, area. Ataupun rumput-rumput atau pohon-pohon yang akan ditanam juga nanti di sini. Jadi di area sini pun ranjangnya memakai dua kali dua meter. Lumayan panjang. Dan di sini backdropnya saya demen banget karena di sini memakai kulit. Dan di sini ada kisi-kisi, bukan kisi-kisi ya. Mungkin lebih ke ada panel kecil untuk bagian kulitnya. Tapi finishnya itu yang saya demen sih. Karena ada campuran antara kulit dan kayu. Credenzanya pun juga menarik. Kalau kalian lihat di sini, bentuknya berbeda dari yang pada kita bisa lihat sebelumnya atau kita review sebelumnya. Karena ini itu bentuknya ada yang setengah lingkaran. Di bagian bawah sini juga setengah lingkaran. Di sini memakai kaki stainless. Di sini pun juga bentuknya segitiga. Jadi ini menarik banget. Bisa jadi salah satu inspirasi kalian juga untuk membuat credenza yang berbeda dari yang biasanya. Ini tinggal, TV-nya tinggal dipasang di sana. Dan di sini adalah lemari. Lemari, sebelum kita ke lemari, ini adalah area vanity atau meja riasnya. Meja riasnya juga memakai marmer. Very good. Di sini memakai dua laci. Ada tempat colokannya seperti di kantor-kantor. Jadi memakai seperti ini. Di sini adalah area walking wardrobe-nya. Sebelum kita ke walking wardrobe, ini adalah tempat area masuknya. Kalau kalian lihat, di sini itu berbentuk sepengah lingkaran. Jadinya ini seperti welcome untuk masuk ke area sini. Jadinya ini pun juga kalau kita jalan, nggak pajam. Ini lumayan bagus bisa jadi inspirasi kalian untuk membuat melengkung seperti ini. Dan pintunya untuk walking wardrobe-nya pun juga menarik. Karena ini dibuatnya, kacanya itu tinggi. Ini mungkin sekitar hampir 3 meter. Di bagian dalamnya pun memakai marmer. Ini mewah sekali. Ini ada dua pintu. Dan ini langsung nyambung. Kalau misalnya kalian lihat di sini, langsung nyambung ke arah sebelah kiri. Jadi berbentuknya L. Oke, di sini pun juga ada lemari lagi. Jadi di sini total-total ada 8 pintu. 2, 4 di sini. Dan 2 lagi di sebelah kanan saya. Ini sliding lagi. Memang sliding itu bisa membuat ruangan ini menjadi lebih banyak penyimpanan. Ini kiri dan kanan. Nah, ini adalah kamar mandi master bedroom. Di sini ada 2 wasafel. Jadi ini suami istri. Nggak bakal berantem tuh untuk sharing. Kalau di sini itu untuk area closet. Sudah disiapkan. Area rain shower dan showernya. Dan masih ada area bathtub-nya juga. Jadi semua di kamar mandi ini sudah lengkap. Ditambah lagi pencahayaannya juga bagus banget. Karena pencahayaannya ini langsung ke arah outdoor. Sehingga sirkulasi udara di ruangan ini nggak membuat pengap. Dan tetap terjaga higienisnya. Kita akan review lantai 3-nya juga. Ayo ikut saya. Di area lantai 3 ini ada 3 kamar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kamar, ini adalah multi-purpose room. Kita coba ya, satu pintunya. Jadi di sini ada pintu sliding. Tapi memang pintu slidingnya di sini masih bolong nih. Jadi memang fungsi daripada pintu sliding ini hanya menutupi supaya orang nggak ada akses. Tetapi mereka masih mengusung sirkulasi udara yang begitu baik di ruangan ini. Karena ruangan ini tetap ada bolong untuk bisa melihat ke arah living room, kitchen, dining room dari sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari sini, ini masih kelihatan dari atas. Dan di sini itu dibuat ada 2 sofa kecil. Biasanya memang untuk tempat baca buku, mungkin saya bilang sih. Karena di sini itu banyak sekali area buku-buku yang bisa disimpan. Untuk display areanya. Jadi display areanya itu nggak dibuat seperti kabinet. Which is good. Dibuatnya terbuka seperti ini. Jadi nggak kelihatan sempit sama sekali. Di area sini pun ada meja untuk kerja. Mungkin sebagai home office juga bisa maksudnya. Ada ambalan simpel di sini. Nggak ada kabinet apa-apa lagi. Cuman ada tempat untuk pencahayaan aja dari luar. Dan ini sebenarnya langsung menyambung ke salah satu pintu sliding ke dalam kamar. Yuk kita review kamar pertamanya. Oke kita tutup dulu yang bagian sini. Jadi dari pintu sliding langsung mengarah ke kamar pertama di lantai tiga. Ini adalah walking closetnya. Kita lihat yang di sini dulu yuk. Ini adalah tempat area ranjangnya. Ranjangnya juga lumayan besar. 1,8 kai 2 meter. King size. Backdropnya pun mirip yang di bawah. Jadi ada kisi-kisi. Tapi bedanya yang di bawah memakai kulit. Di sini memakai kayu panel. Di sini pun juga memakai headboard. Tapi headboardnya itu custom. Jadi memakai melengkung. Dan di sini ada padetnya. Ada tantalannya. Lumayan bagus. Di area sini yang saya suka adalah tempat credenzanya. Credenzanya ini menarik. Warnanya menarik. Dan kalau kalian lihat lebih detail. Di sini itu finishingnya itu rapi. Bagus. Ini finishing duko. Udah pasti. Karena HPL tidak bisa dibawa seperti ini. Ini memakai handle emas. Dan bagian dalamnya pun juga finishing duko. Bagus. Ini bagus sekali. Finishingnya berbeda. Karena ini nyambung dari kiri ke kanan. Dan ini biasanya untuk credenza TV. Jadi tinggal nonton TV. Nah di bagian sini adalah walking closetnya. Walking closetnya ada 4 pintu. Handlenya juga menarik. Di sini itu nyambung dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat area sebelah kanan sini juga. Langsung nyambung ke arah sini. Ini menarik banget. Dan di sini kayaknya... Oh. Ada satu hidden compartment. Di sini itu ada hidden compartment. Menarik banget. Ini push pull. Menarik banget. Di sini simple. Hanya memakai drawer. Drawer simple. Seperti ini. Tempat penyimpanan aja. Ada dua. Di bagian sini pun juga ada... Drawer compartment. Pintunya menarik. Kenapa? Karena pintunya itu sebenarnya ini dibagi dua. Karena pintu nggak ada yang sampai 2,4... Lebih daripada 2,4 untuk kayunya. Jadi di sini ada satu sambungan. Dibuat terpisah. Jadi tapi dari depan kelihatannya seperti satu. Menyatul jadi satu. Di sini pun juga bagian... Cermin atau kacanya kita bilang. Ini seperti ada... Benang ya. Benang memanjang dari atas ke bawah. Jadi menarik juga. Ini adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya juga sudah bagus. Sudah ada shower. Closet. Dan wash table. Dengan memakai under mount sink. Nah kita akan review juga kamar yang di sebelahnya. Yuk. Setelah kita masuk dari sini. Kita akan masuk keluar dari pintu ini. Ini adalah kamar kedua yang ada di lantai tiga ini. Kamarnya ini lebih ke untuk perempuan. Kenapa? Karena di sini ada meja riasnya. Ada vanity-nya. Di sini ranjangnya pun juga sudah oke. Dengan size 1,8 x 2 meter. Ada kredensinya juga. Simple. Very simple. Backdropnya juga dibuat simple. Di sini tapi bedanya memakai kulit. Bagus juga. Dengan memakai kulit perpaduan antara warna hijau dan merah di dalam sini. Karena kordainya juga berwarna merah. Di bagian sininya pun vanity-nya pun juga menarik. Karena di sini bulat-bulat. Ini ngininya. Jadi memang berbeda. Setiap ruangan punya tema. Berbeda-beda. Di sini memakai granit. Dan di sini memakai organizer drawer di bagian bawah. Pemilihan daripada tempat duduknya. Batch-nya bagus karena tidak perlu ada senderan. Karena tidak membuat ruang ini menjadi lebih sempit. Ini gampang disimpan juga. Ini adalah lemarinya. Lemarinya bukan walking closet. Tapi dibuatnya simple saja. Ada dua pintu. Kiri dan kanan. Dan saya suka banget dengan ambalan yang dipilih untuk rumah ini. Karena ambalannya itu semua memakai kaca saja. Jadi kelihatannya ruangan ini itu gede. Tapi bisa disimpan beberapa pernak-penik di atas. Di sini dibuat drawer. Simple. Di sini ada handle langsung bergabung dengan wardrobe-nya. Dan di sini adalah area kamar mandinya. Karena semua ruangan kamar tidur di sini adalah ensuite bedroom. Di sini ruang stottlenya. Di sini saya demen banget. Karena dipisah antara shower dengan closet-nya. Jadi ada dua pintu yang berbeda. Tetapi yang memang paling penting adalah sirkulasi udara dan pencahayaan dari jendela tersebut. Karena ini penting banget untuk di daerah sini. Keren. Kita akan review kamar terakhir di sebelahnya. Yuk. Ini adalah kamar ketiga atau kamar terakhir yang akan kita review di lantai tiga ini. Yuk masuk yuk. Jadi di sini itu ada lemari yang langsung berhadapan dengan pintu masuknya. Dan ini bagus banget. Bisa jadi inspirasi kalian. Ini ambalannya berbentuk setengah lonjong. Lumayan bagus. Dan di sini ada dibikin dua. Jadi kalau misalnya untuk tempat anak anda suka dengan skateboard dan sebagainya. Itu bisa di hanging di sini. Ini jadi salah satu inspirasi kalian juga sih. Ini keren banget. Di area sini. Ini memang simple. Karena di sini buatnya drawer ataupun credenza. Yang dibuatnya juga menarik. Finishingnya. Finishingnya itu ada sedikit pattern ya. Laci-nya pun juga kecil-kecil. Menarik juga. Dan di sini pun juga semuanya back panel untuk TV. Jadi itu mengitari satu ruangan ini. Semuanya sama temanya. Dan di sini pun juga ada beranda yang langsung ke arah jendela yang langsung ke arah beranda. Jadi kita lihat sebentar yuk. Jadi ini kamar sini dengan kamar sebelah itu mempunyai beranda yang sama. Jadi ini berandanya yang memanjang. Dari sini ke sini. Dan ini sharing beranda maksudnya. Bisa saling lihat. Di area kamar tidurnya pun backdropnya. Backdropnya juga bagus. Sediment. Dengan perpaduan warna coklat. Dan bantalan yang berwarna hijau sampai ke atas. Nah ini adalah area untuk display-nya. Jadi memang di sini itu kalau mau dibuat meja pun sebenarnya juga oke banget. Di sini dibuat meja. Karena di sini sudah ada kabinet terbukanya. Dan saya yang suka dari kabinet ini adalah kabinet ini. Ambalannya itu nggak full dari kiri ke kanan. Kalau misalnya kalian lihat-lihat lebih detail. Ambalannya itu bolong sebelah kiri. Dan bolong sebelah kanannya. Jadi ini menarik banget. Bisa jadi salah satu inspirasi kalian juga untuk membuat interior di rumah kalian. Di sini tetap ada dikasih LED lighting di setiap ambalannya. Bagus banget. Ini adalah wardrobe-nya. Wardropnya juga mewah. Keliatannya tinggi sekali. Warnanya juga bagus. Dan pattern daripada pintunya pun juga ada sedikit setengah lingkarannya juga. Jadi ini bagus banget. Tapi memang ini kayaknya baru-baru jadi. Jadi mata saya agak sedikit pedih ketika dibuka pintunya. But it's okay. Ini adalah kamar mandi di kamar ketiga ini. Lebih simple, lebih kecil. Tidak terlalu besar. Tapi sudah ada washtub, closet, dan tempat mandinya juga. Dan jendela yang langsung mengarah ke arah depan. Jadi ini keren banget. Thumbs up. Sekarang ini kita akan mencoba lift yang ada di Napa Park Leighton tipe 12 ini. Yuk. Jadi lift ini lumayan bagus. Karena posisinya itu nggak ada. Bukan di tengah-tengah ruangan. Tapi agak sedikit di samping. Karena area sini itu tempat area tangganya. Dan ini adalah lift yang bisa muat untuk kapasitas 6-8 orang. Yuk masuk yuk. Nah, di sini tuh bisa ada informasinya nih. Lantai 6 orang untuk 450 kg. Jadi tergantung berat badan yang ada di lift ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk sampai ke lantai satunya. Cepet banget ya. Yuk, saya. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di Leighton Nava Park BSD. Tipe 12 dikali 25. Apabila kalian suka dengan review-review seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Youtube kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Blessing Interior. Dan TikTok account kita di Blessing Interior. Dan kalau kalian ingin membuat interior, custom interior di rumah kalian. Ataupun di hotel, kantor, dan dimanapun. Bisa hubungi nomor saya di bawah ini. Nama saya Andrian, and I'll see you on the next project. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.